Ada salah satu Habib, teman-teman yang bermarga Al-Habshi Beliau bernama Habib Agus Abu Bakar Al-Habshi Siap melakukan tes DNA Saya tarik begini, nanti ada ininya Masukin ke ujung sampai mentok di sini Nanti diputer-puter Atau di ini biar dapat ininya Kemudian Air liur mungkin ini atau ludah teman-teman yang akan diambil ya Sudah? Alhamdulillah Iya, iya, iya Masuk Dipatahin Sederhana teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di channel Nasrusun Beberapa hari yang lalu teman-teman Saya pernah memposting satu video Yang saya ambil di channel youtube Pada Suka TV Silahkan nanti kalian masuk di channel itu teman-teman Yang mana pemilik atau owner mungkin Dari channel youtube pada Suka TV Memberikan 6 kuota gratis Bagi siapa saja yang siap melakukan tes DNA Terutama mungkin dari kalangan Trahwalisongo Maupun dari kalangan Baalawi teman-teman ini benar-benar gratis ya Dari mulai pengambilan sampel ya sampai penelitian dan itu butuh waktu berbulan-bulan teman-teman ya Untuk mengetahui hasilnya Dan ini juga sekaligus menjadi tamparan bagi salah seorang Oknum Habib Kalau gak salah namanya Umar siapa begitu Yang soal-soal menantang melalui media sosial katanya teman-teman ya Ayo kapan tes DNA Tentukan waktu dan tempatnya Dengan catatan kalian yang membiayai Alias minta gratis teman-teman ya Buat teman-teman yang selama ini ngajakin tes DNA Terus apalagi ya Ngomongin kita nih keturunan palsu Yuk tes DNA yuk Di mana sebutin tempatnya Waktunya Bayarin tapi lo Lo yang ngomong gue palsu Sekarang lo yang bayarin Ya Giliran ada pihak yang siap memfasilitasi secara gratis Gak terdengar juga ya Suara orang ini Informasinya minimal daftar kayak teman-teman Namun secara mengejutkan Ada salah satu Habib teman-teman yang bermarga Al-Habshi Beliau bernama Habib Agus Abu Bakar Arshal Al-Habshi Ya silahkan nanti kalian masuk di channel pada Suka TV Karena disini saya akan menayangkan inti-intinya saja teman-teman ya Dan ini juga menjadi salah satu bukti ya teman-teman ya Bahwa tes DNA itu sangat-sangat sederhana Dan sangat-sangat simpel ya Tidak seperti yang dikatakan oleh Bahar Smith ya teman-teman ya Harus bongkar kuburan Nabi Untuk mengambil sampel rambut Mungkin itu ngarang-ngarang teman-teman ya Alasan untuk bisa ngeles teman-teman ya Kita simak videonya teman-teman Oke baik Jadi memang sedang ramai ini tentang polemik nasab Salah satunya YDNA ya YDNA Kalau ini saya gak tau apa yang DYDNA Ini YDNA Ini YDNA Jadi bisa apa mungkin Haplogruplah kita Kita melihat haplogruplah Jadi saya serahkan ini sekaligus Langsung nanti kita ini Minta di shoot gitu ya Lebih detail Ini masih ini Habib bagus Masih segel Masih segel ini Sini Ada ini Oke Kemarin kita juga sudah simulasi Nah ini tata caranya nih Sudah ada Masuk Masuk Ya nanti Kita isiin Ini biodata lah ya Biodata Biodata Bagus Masuk Maaf Ini nanti Buat sampel Dimasukin Nanti di kiri balik lagi ya Nanti saya bawa nih sekalian Jadi tidak tercecer Ini benar-benar Bahwa ini Habib Agus Ini ada Ada dua Bib Nanti Kiri kanan Jadi bib ini Saya tarik begini Nanti ada ininya Masukin ke ujung Sampai mentok disini Nanti di puter-puter Atau di ini Biar dapatinnya Kemudian Keluarin Nanti Masuk kesini Langsung Nanti Nanti saya potong Ada ininya Sampai sini Ada Mongol Silahkan Coba di shoot Sudah masuk Nanti ada yang kiri Seperti katan bat Masuk Mentok Puter-puter Air liur Mungkin ini Atau ludah Teman-teman Yang akan diambil Sudah Alhamdulillah Masuk Dipatahin Sederhana Teman-teman Nggak mesti Harus bongkar Kuburan Nabi Kocok-kocok dulu Ini ada cairannya Di sini Ini baru satu Ini Nanti Sebelah kanan Nggak dibuka lagi Ini langsung Nanti kita kirim Ke Houston Amerika Oke Ini Tadi kan yang sebelah Kanan kan Sudah kan Sekarang yang sebelah Kiri Ini Sample ini Teman-teman Nggak main-main Dikirim ke Amerika Dan mungkin Butuh waktu Sebulan Dua bulan Teman-teman Untuk Ketemu Hasil Validnya Alhamdulillah Ini pengambilan Sample Dari Habib Agus Abu Bakar Arsal Alhamsi Mantap Ini mantap Sudah Sudah cukup Sudah cukup Biodata Habib Agus Abu Bakar Arsal Alhamsi Juga disini Sudah masuk Kita nantikan Dan secara sah Habib Agus Abu Bakar Arsal Alhamsi Hari ini Melakukan tes D Apa hasilnya Tegang Kita tunggu Baik Pemirsa Habib Agus Ini Masukin ke sini Nah Jadi ada juga nih Yang di luar kota Kami kirimkan Ini Habib Setelah dikirimkan Baru dikirim lagi ke kami Jadi ini sebagai panduan lah Panduan Apa Cara Tes dena Kemudian Masukkan ke sini Masukkan ke sini Untuk dimasukkan ke sini Masuk semuanya Sudah masuk Nanti Sini Baru Masukkan lagi ke sini Kirim lagi Ke rumah youtuber Terima kasih Habib Agus Nah Kita nantikan Hasilnya Mantap Seperti apa Apapun hasilnya Nanti kita informasikan ya Kita informasikan ya Habib Silahkan Jadi kesimpulannya Sebenarnya teman-teman ya Tes DNA ini Bukan suatu hal yang Menakutkan teman-teman ya Coba perhatikan ya Begitu Simpelnya Cukup mengambil Sample air liur mungkin Atau ludah teman-teman Sudah Tidak perlu seperti kata Bahar bin Semit ya Bongkar kuburan Rasulullah ya Untuk melakukan tes DNA Subhanallah ya Teknologi sekarang ini Sudah canggih Teman-teman Ada metode dengan Pengambilan sampel darah ya Ada yang melalui Suntik Kalau tidak salah Teman-teman Kemudian ya Rambut ya Dan salah satunya Seperti ini Pengambilan sampel Melalui air liur Atau ludah teman-teman ya Sudah Simpel itu Dan sangat terlihat sekali Teman-teman ya Habib ini santai saja ya Tidak merasa takut ya Seperti apapun Hasilnya nanti Kalau dipikir-pikir Sebenarnya tidak penting juga Mau silsilah kalian Tersambung kepada siapa Mau kalian anak Kiai Anak ustad Anak tuan guru Atau nasab kalian Tersambung kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tetap saja Yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla Adalah Dari segi ketakwaan Seorang Makanya Allah mengatakan Inna akramakum Indallahi atkakum Sesungguhnya Yang paling mulia Di sisi Allah Azza wa Jalla Adalah Orang-orang yang bertakwa Bahkan di ayat yang lain Teman-teman Allah Azza wa Jalla Dengan jelas Berfirman Allah Azza wa Jalla Meninggikan derajat Orang-orang yang beriman Dan berilmu Beberapa derajat Jadi tidak ada Disitu disebutkan Teman-teman Allah menghususkan Meninggikan derajat Bagi siapapun Yang tersambung Nasabnya Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Seperti apapun Kondisinya Sedawir apapun Sedusa apapun Sehalu apapun Tidak ada Tetap yang dinilai Adalah ketakwaan Seorang Makanya Rasulullah Juga bersabda Dan barang siapa Yang lalai Dalam amalannya Teman-teman Misalkan bermalas-malasan Dalam beramal soleh Maka silsilah Nasabnya Tidak bisa mempercepatnya Atau menolongnya Teman-teman Jadi nasabmu Tidak ada gunanya Meskipun kamu Anak kiai Anak ustaz Atau cucu Rasulullah Sekalian Yang Rasulullah Kan Nabi Muhammad Yang kiaikan Bapakmu Yang ustaz Kan Bapakmu Bukan kamu Jadi kita masing-masing Teman-teman Ya berusaha sendiri Memperjuangkan Amal soleh kita Tidak ada itu Dalam Islam Teman-teman yang Mengandalkan nasab Ya Mentang-mentang kita ini Anak kiai Mentang-mentang kita ini Cucu Rasulullah Tidak berusaha Beramal soleh Lalu mengandalkan Katanya syafaat Dari Rasulullah Kakeknya Tidak bisa Jangan terlalu bangga Dengan silsilah nasab Kalau kalian memang Benar-benar Merasa Nasab kalian Tersambung kepada Rasulullah Mari Yuk Tes DNA Sesimpel ini Cukup liur kalian Atau mau menggunakan Metode yang lain Silahkan Dengan pengujian Sample darah Silahkan Banyak pilihannya Teman-teman Tinggal mau Atau tidak Kalau memang Tidak berani Jangan sok-sok Nantang Jangan sok-sok Mengharamkan Apalagi mencari-cari Alasan Harus dengan cara Membongkar Kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini pengecut Namanya teman-teman Nyari-nyari Alasan Agar bisa kabur Teman-teman Mungkin itu yang bisa Kita share-share Teman-teman Video kali ini Semoga bermanfaat Dan menjadi informasi Yang penting Bagi kita Semua teman-teman Insya Allah Kita bertemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh